Oh yes jadi ini part keduanya teman-teman harus bersihkan dulu pada bagian sisi-sisi blok sini ya yang ke arah atasnya agar nanti pada pas pengalaman juga enak nah ini karetnya nih teman-teman juga karet ini harus dibersihkan juga ya kemudian kalau sekiranya udah bersih dari oli jadi jangan diserah menggunakan bensin laku cantar malah melar ataupun lunak repuh ya bersihkan aja menggunakan tisu nah seperti ini nih karetnya nih nah kalau udah kayak gini tinggal pasangkan ke arah sini ya kemudian kita nanti lem ke sini nah setelah itu kalau udah dibersihkan teman-teman karet ini dipasang kembali ya sebenarnya ini tanpa lem juga sebenarnya kencang tergantung pada kekuatan bau disininya ya karena disini ada strip 123 itu untuk mencelah oli keluar ya tapi kalau memang ini udah tipis maka oli itu tetep akan keluar ya ya seperti ini selanjutnya kita lem pada bagian sebelah sini oke guys jadi sekarang kita mulai lem ya ini lemnya juga masih utuh masih rapet kita bolongin dulu nah penampangan lemnya seperti ini nih putih ya jadi kita lem pada bagian sisi-sisinya oke 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 jadi ini pas banget untuk ukuran ininya ya pada bagian lingkar ininya jadi jangan terlalu dikit atau terlalu banyak sekiranya aja secukupnya aja bagian sini bagian sini nah kalau misalkan ini udah lumayan sekiranya linnya udah lumayan rata temen-temen tinggal lanjut di pasang kembali nah yang paling penting adalah pada bagian sini agak sedikit tebel ya tapi jangan melubar ke dalam tapi keluar jadi satu aja beli satu temen-temen masih sisanya banyak nah selanjutnya kita tutup mangkok tutup atasnya kita pasang nah untuk selang sambungannya disini ya temen-temen copot dulu agar tidak nabrak pas pada pemasangan ya nah kalau udah dibersihkan semua kita pasang kembali temen-temen ya 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 nah kalau udah dipasang kayak gini jangan langsung dikerk dulu tapi dilihat posisi sana dulu apakah karetnya nyangkut atau tidak gitu nah kalau karetnya udah nyangkut temen-temen tinggal dikerk nah penampakan seperti ini kalau udah dilihat ya Nah selanjutnya temen-temen pasang lagi bautnya ini bautnya ya temen-temen dilap dulu bahkan ada bagian drape nya kemudian pasang ini juga dilap juga agar bersih sil bautnya ya sil karet ringnya kemudian pasang nah kita kencengkan ya bautnya temen-temen jadi pelan-pelan untuk bautnya takutnya nanti salah salah ulir ya nah ini pas kita lanjut pada bagian satunya jadi kita menggunakan kunci sok lebih nyaman jadi harus menggunakan feeling atau perasaan ya jangan terlalu kenceng banget jangan terlalu kendor oke kita kencengkan yang satunya nah ini yang udah pernah ditap ulang nih ngeri ya oke udah beres temen-temen ya jadi sangat mudah jadi temen-temen juga ngoprak-ngoprak dirumah juga bisa ya tinggal nunggu kering dulu jangan langsung dipakai ya jadi tinggal nunggu kering lemnya ataupun temen-temen disini mau dilumasin lagi lem ya kasih lem lagi nggak masalah misalkan temen-temen lemnya ini yang meluber diratain tapi memang pada bagian depan memang saya sengaja saya kasih banyak fungsinya adalah agar lebih kuat karena yang pada bagian menampung oli yaitu pada bagian depan nih jadi semburan-semburan gitu ya jadi sangat mudah banget temen-temen ya oke cukup sekian terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua jadi kita membuka tanpa membuka ini Aisyah jadi kita sambungan aja nanti kita review lagi untuk tentang kendala-kendala apakah seminggu atau satu bulan ya apakah ada kendala ya jangan mengharap satu tahun dulu kadang biasanya beberapa bulan rembes lagi gitu kalau misalnya rembes lagi kita bisa gunakan yaitu lem besi dipermanen aja pada bagian sini nanti next next time aja ya jadi ini ikutin standar ya tapi kalau untuk standarnya dia tidak menggunakan apa namanya tidak menggunakan lem ya jadi kalau udah rusak baru kita gunakan lem saya ikutin standar hanya kuat 2 minggu tanpa lem sekarang saya kasih lem oke cukup sekian terima kasih next video selanjutnya jangan lupa di subscribe di channelnya dan sampai jumpa di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati